Kadang-kadang gara-gara kita nih cebong kamprek, kadrun, dan lain sebagainya Seolah-olah penegakan hukum itu disandarkan kepada mendukung politik Atau bahkan lebih konyol lagi isu yang berlosara Padahal tidak begitu Saya ingin secara objektif misalnya mengatakan KM50 dan Brigadir J itu Itu dua-duanya tragedi kemanusiaan Tapi kenapa dalam kasus Brigadir J Kita kompak untuk menegakkan hukum Tapi dalam kasus KM50 Terpecah kita Dalam kasus Brigadir J Ada keinginan dari atas, dari presiden Untuk membuka kasus ini sejelas-jelasnya Paling tidak itu permintaan Bukan perhintai, permintaan Tapi dalam petis KM50 tidak ada Itu ada disparitas Ada satu hal yang saya lihat hari ini Yang kita tidak pernah korek Bahwa sampai hari ini negara ini masih darurat Baik itu darurat kesehatan masyarakat Maupun darurat bencana nasional Dan status darurat tersebut Belum pernah dicabut oleh presiden Jokowi Artinya hukum-hukum darurat kesehatan Dan bencana itu masih berlaku Tapi coba lihat Hanya Habib Rizik yang kemudian dihukum Karena melakukan molek nabi Sementara yang lainnya tidak ada Apalagi sekarang Bahkan acara-acara keregaran itu sudah berjalan Tanpa kemudian ada koreksi Mengenai status kedaruratan itu Kalau kita mau menghargai hukum Kecuali kalau kita tidak menghargai hukum Karena kan daftar dari kebijakan itu adalah hukum Kenapa Habib Rizik dihukum? Karena ada hukum yang mengaturnya Yaitu pernyataan bahwa Ada keputusan presiden yang mengatakan Bahwa ini adalah darurat kesehatan masyarakat Dan darurat bencana nasional Sehingga kalau Anda kukul Anda akan melanggar hukum Dan itu belum dicambut sampai sekarang status kibat Masalah banyak sekali di penegak hukum ini Mulai dari kualitas penegak hukum Sampai dengan kemudian ketika mereka bekerja Untuk menegakkan hukum Bermasalah Ya yang baik adalah Tetapi tidak dominan Terutama kalau kita bicara tentang Yang terkait dengan jabatan-jabatan penegak hukum itu Di institusi penegakan hukum Jadi kalau sekarang tidak dekat dengan kekuasaan politik Maka Anda tidak bisa naik ke jabatan-jabatan tertentu Kalau Anda tidak berkongkali-kong dengan The Establishment Maka Anda tidak bisa naik Saya ingin bicara mengenai Ruang lingkup Kalau kita bicara tentang hukum itu sendiri Jadi persoalan-persoalan hukum kita Kalau kita melihat satu masalah Pasti perspektifnya positif dan negatif Perspektifnya pesimis, optimis Itu tidak dengan sendirinya Nah kalau kita misalnya lebih banyak Mengembukakan hal-hal yang negatif, pesimis Itu bukan karena kita tidak optimis Tetapi kita ingin tunjukkan bahwa Ada hal-hal yang perlu diperbaiki Dan itu jauh lebih penting Daripada memuji-muji sesuatu yang sudah baik Kan kira-kira begitu Karena kalau kita memuji-muji kekuasaan terus Maka kekuasaan bisa lupa dia Bahwa banyak sekali PR yang harus diselesaikan Kalau kita bicara tentang hukum Saya mencatat beberapa hal Tadi saya berusaha merenungkan Apa saja yang perlu kita pikirkan tentang hukum Saya lihat misalnya substansi hukum Jadi substansi hukum itu terkait dengan Apa isi atau norma yang terkandung Dalam setiap aturan itu Jadi disini hukum sebagai aturan Entah dia di dalam konstitusi Entah dia di dalam undang-undang Atau peraturan yang di bawah undang-undang Nah kalau kita lihat substansi hukum Ada masih ada beberapa persoalan Baik itu di konstitusi Maupun apalagi di undang-undang Karena itu masih banyak gugatan kita Untuk misalnya melakukan perubahan terbatas Atau perubahan menyeluruh Bahkan kembali kepada undang-undang dasar 1945 yang katanya dalam Asli Jadi masih ada perdebatan di masyarakat Tentang kembali status quo Atau kita amendement lagi Bahkan mengubah dengan konstitusi yang baru sama sekali Dalam konteks ini Saya setuju dengan Pak Jim Lee Pada tahun 2024 nanti Konstitusi kita akan berusia 25 tahun Sejak perubahan pertama Tanggal 19 Oktober 1999 Nah saat itu memang Secara dingin Kita harus melakukan evaluasi Evaluasi terhadap Kekurangan-kekurangan kita Di sisi basic Fundamental kenegaran kita Yaitu konstitusi Jangan lupa Kita sudah menahpiskan diri Sebagai negara demokrasi konstitusional Jadi demokrasi dan konstitusi itu bersanding Jadi demokrasi dan nomokrasi Jadi kita tidak hanya negara hukum Tetapi kita juga adalah negara demokrasi Tapi demokrasi Kita adalah demokrasi yang berdasarkan hukum Karena Hitler pun negara hukum Tapi hukum yang dibentuk adalah hukum yang totaliter Nah karena itu Demokrasi dan konstitusi Kita harus sandingkan Karena dari sisi substansi ini Kalau kita melihat undang-undang Masih banyak persoalan undang-undang Yang berangkali memerlukan perbaikan Bahkan kawan-kawan semua Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang menonton acara ini Undang-undang yang diproduksi barupun Di era reformasi ini Di era demokrasi ini Justru banyak digugat Karena di tengah arah justru tidak mendukung demokrasi Atau bahkan Melestarikan Menyugurkan korupsi Misalnya KUHP Ya kan How come Kok bisa different direction Direction kita adalah Melindungi segenap bangsa Dan seluruh tumpah darah Artinya The founding parents kita Dari awal mengatakan Bahwa Yang dilindungi at the first place Pertama kali Itu adalah rakyat Indonesia Rakyat Indonesia itu Sebagian besar adalah Rakyat yang Kelas menengah ke bawah Yang mungkin Berapa 50 juta lebih Itu masih miskin Nah Itulah yang at the first place Yang harus dilindungi Tetapi Direction KUHP justru melindungi Para pejabat publik Nah ini Ini sebuah ironi yang Menurut saya Para pembentuk kebijakan itu Tidak 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 paham bagaimana Menegakkan dan memperjuangkan Negara hukum Itu Misalnya Satu Misalnya lagi Undang-Undang Minerba Undang-Undang Minerba itu Jelas mengingkari Pasal 33 Kita sudah Ingin Sudah Ingin Sudah mendapatkan kesempatan Untuk menguasai kembali Kekayaan alam yang Dipinjamkan Dengan konsesi oleh swasta Tapi kemudian Undang-Undang Minerba ini Justru diperpanjang Padahal kita tahu Bahwa bumi air Dan kekayaan alam Yang terkandung di dalamnya Itu dikuasai negara Dan Digunakan semakmur-makmurnya Untuk pembesaran rakyat Tapi ada Undang-Undang Minerba Tahun 2020 Yang justru seperti colongan Tanpa pembahasan yang cukup Ejequid Tiba-tiba Disahkan undang-undang ini Banyak Undang-undang yang Substansinya justru digugat Termasuk Undang-Undang Perubahan Undang-Undang KPK Kemudian Undang-Undang MK Misalnya yang memberikan gratifikasi Kepada hakim-hakim MK Existing Untuk menjabat selama 15 tahun Dari sebelumnya 5 tahun Dan kemudian Atau 70 tahun Padahal Substansi undang-undang Biasanya Undang-undang itu Kalau ada perubahan Masa jabatan Itu berlaku pada The next election Atau the next selection Tidak mungkin Dilakukan pada Existing Misalnya ada perubahan Masa jabatan Anggota DPR Dari 5 tahun ke 7 tahun Itu biasanya Diperlakukan Diberlakukan Untuk the next election Nah itu Persoalan-persoalan Yang kita lihat Dari sisi Substansi Banyak persoalan Yang berangkali nanti Kalau kekuasaan ini Agak dingin Kepalanya Tidak terlalu Main kekuasaan Tetapi ingin Betul-betul Menegakkan Struktur hukum Kita secara lebih baik Maka kita harus Evaluasi Mana aturan Yang harus kita ubah Apakah itu Di tingkat konstitusi Apakah peraturan Di bawah konstitusi Itu satu Yang kedua Adalah Soal Yang terkait Dengan institusi Hukum Terus terang Kalau kita bicara Institusi hukum ini Saya agak miris Terutama Institusi Penegakan hukum Jadi institusi Hukum itu Salah satunya Adalah institusi Penegakan hukum KPK Bermasalah Pengadilan Bermasalah Kemudian Polisi Bermasalah Kejaksaan Bermasalah Dan mudah sekali Menunjukkan masalah Mereka Polisi yang korup Ada yang Sudah dipenjara Jaksa yang korup Ya ada Kemudian Petugas KPK Yang korup Juga ada Yang melanggar kode Itu juga ada Dan kemudian Hakim yang korup Ditangkap Dipecat Juga ada Tapi kalau ada sedikit Tidak ada masalah Oh tidak bisa Kenapa Orang-orang di institusi Penegakan hukum itu Adalah orang-orang Yang mestinya terpilih Dia orang-orang Yang sangat paham Tentang hukum Dan penegakan hukum Sehingga Tidak bisa ditolerir Kalau mereka melakukan Pelanggaran hukum Walaupun atas nama Humanisme Manusia Hilaf Dan lain sebagainya Kenapa Kalau negara hukum Kita mau kuat Orang-orang tersebut Adalah orang-orang Yang terpilih Harusnya Tapi ketika mereka Dengan mudah Melanggar hukum Dengan mudah Menerima suap Artinya Ada masalah Dengan rekrutmen mereka Ada persoalan Dengan rekrutmen mereka Jadi Institusi hukum kita Justru tidak Menjanjikan Penegakan hukum Tidak menjanjikan Kecerahan Bagi negara hukum kita Tapi kalau kita Melihatnya Suram kita Melihat Polisi Republik Indonesia Kita tidak melihat Wajah hukum yang Cerah Melihat kejaksaan Agung Tidak melihat kita Wajah hukum yang cerah Melihat pengadilan Begitu juga Karena kita melihat Loh ini kok Sarang mafia Sarang koruptor Sarang penyalahgunaan Kekuasaan Sehingga Ada yang namanya Distrust Kalau kita mau cek Misalnya Kalau saya mau Mau misalnya Calling Di channel saya Dengan mudah Bisa Diketahui Bagaimana Ada distrust Society Ada low trust Terhadap institusi Institusi hukum tersebut Itu dua Soal institusi hukum Soal yang ketiga adalah Soal penegak hukum Tadi institusinya ya Tapi penegak hukum Masalah banyak sekali Di penegak hukum ini Mulai dari kualitas Penegak hukum Sampai dengan Kemudian ketika Mereka bekerja Untuk Menegakkan hukum Bermasalah Ya Yang baik adalah Tetapi tidak dominan Terutama kalau kita Bicara tentang Yang terkait dengan Jabatan-jabatan Penegak hukum itu Di institusi Penegakan hukum Jadi kalau sekarang Tidak dekat dengan Kekuasaan politik Maka Anda tidak bisa Naik ke jabatan-jabatan Tertentu Kalau Anda tidak Berkong-kali-kong Dengan The establishment Maka Anda tidak bisa Naik Nah ini persoalan Misalnya Dua edisi terakhir ini Bagaimana Jabatan Jaksa Agung Itu diperbutkan oleh Partai-partai politik Pendukung Karena Ternyata Jabatan itu Lumayan seksi Minimal untuk Menakuti-nakuti Kepala daerah Misalnya Orang mengatakan Demikian Ini mohon maaf Paling tidak Mudah sekali Menersangkakan Kepala daerah Dan kalau Anda Tidak mau Detersangkakan Maka Anda harus Berkompromi dengan Partai politik Yang kebetulan Menguasai Institusi penegakan hukum Ini menjadi Persoalan Di antara Penegak hukum itu Sehingga Kita tidak melihat Penegak hukum itu Kalau dalam film kan Justice Bau Orang yang adil Jarang sekali kita melihat Penegak-penegak hukum Yang representasi Dari keadilan Jadi kalau kita melihat Wajahnya itu Kita yakin Ada kita Arti Joal Kostar Unfortunately Sekarang sudah meninggal dunia Dulu arti Joal Kostar itu Paling tidak Terlepas dari Pro dan kontranya Banyak juga yang Pro dan kontra Tapi Orang takut sama dia Terutama para koruptor Misalnya Kalau di polisi Kita cuma punya Satu referensi Polisi Hugeng Referensinya itu Referensi order lama Sekarang cuma ada Polisi tidur Sama patung polisi Jadi kita Sedangkan Tidak memiliki Penegak-penegak hukum Yang trusted Demikian juga Hakim misalnya Tadi ada arti Joal Kostar Demikian juga Jaksa Kita tidak melihat Misalnya Waduh Kalau dia Jaksa ini Ini tidak bisa kompromi Orangnya Ada mungkin Satu dua momen Jaksa itu naik Daun Seperti Benyamin Mangkudilaga Ketika Mengadili kasus tempo Misalnya Itu hakim Bukan Jaksa Jaksa saya tidak melihat Siapa yang Jaksa Yang kira-kira Orang melihat Waduh Kalau dia bergetar Karena tidak bisa Komprominan Hal-hal seperti itu Tidak terlihat Di penegak hukumnya Lalu penegakan hukum Dengan penegak hukum Yang bermasalah Maka penegakan hukumnya Juga bisa bermasalah Yang paling Yang paling masalah Dengan penegakan hukum Ini apa Satu korup Penegakan hukum Bisa dibeli Yang kedua Adalah ada disparitas Dalam penegakan hukum Yang sangat gendara Sebagai contoh Misalnya Ini mohon maaf ya Kadang-kadang Gara-gara kita Ini cebong kamprek Kadrun Dan lain sebagainya Seolah-olah Penegakan hukum itu Disandarkan kepada Dukung-mendukung politik Atau bahkan Lebih konyol lagi Yang isu yang berwosara Padahal Tidak begitu Saya ingin secara objektif Misalnya mengatakan KM50 dan Brigadir J itu Itu dua-duanya Tragedi kemanusiaan Tapi kenapa Dalam kasus Brigadir J Kita kompak Untuk menegakkan hukum Tapi dalam kasus KM50 Malah terpecah kita Dalam kasus Brigadir J Ada keinginan Dari atas Dari presiden Untuk membuka kasus ini Sejelas-jelasnya Paling tidak itu Permintaan Bukan perintah ya Permintaan Tapi dalam KM50 Tidak ada Saya tidak melihat Ada political will Menarik Saya tidak melihat Ada semacam good will Nah Itu ada disparitas Sama seperti misalnya Hukuman Ada satu hal yang Saya lihat hari ini ya Yang kita tidak pernah Korek Bahwa sampai hari ini Negara ini masih darurat Baik itu darurat Kesehatan masyarakat Maupun darurat Bencana nasional Dan status darurat tersebut Belum pernah dicabut oleh Presiden Jokowi Artinya Hukum-hukum darurat Kesehatan Dan bencana itu Masih berlaku Tapi coba lihat Hanya Habib Rizik Yang kemudian dihukum Karena melakukan Omoled Nabi Sementara yang lainnya Tidak ada Apalagi sekarang Bahkan acara-acara Kenegaran itu Sudah berjalan Tanpa kemudian Ada koreksi Mengenai status Kedaruratan itu Kalau kita mau Menghargai hukum Kecuali Kalau kita tidak Menghargai hukum Karena kan dasar Kebijakan itu Adalah hukum Kenapa Habib Rizik Dihukum Karena ada Hukum yang mengaturnya Yaitu Pernyataan bahwa Ada Keputusan Presiden Yang mengatakan Bahwa ini adalah Darurat Kesehatan masyarakat Dan darurat Bencanaan nasional Sehingga Kalau Anda kumpul Anda akan melanggar hukum Dan itu belum dicambur Sampai sekarang Status itu Kemudian Berikutnya lagi Yang kita harus Persoalkan adalah Soal kultur hukum Nah kita ini Culture hukum kita Legal culture kita Ini termasuk Bangsa yang tidak kuat Jadi mungkin karena Itulah ciri-ciri Bangsa baru ya Kurang menghargai hukum Ya misalnya Kita berlalu lintas Kecendungan kita Makin kita berkuasa Itu makin tidak Tahap lalu lintas Coba lah Ya kan Misalnya Itu Para anggota DPR Itu selalu minta Privilege Sebuah kartu pas Yang memberikan contoh Kepada masyarakat Kalau Anda ingin melanggar hukum Anda harus berkuasa Kira-kira begitu Maka Pakai plat nomor khusus Yang Lepas dari ganjil genap Kira-kira gitu Kemudian pakai plat nomor Yang ada RFS-nya Biar Tidak di stop polisi Nah Ini adalah Sebuah kultur hukum Yang buruk Jadi Kekuasaan Orang-orang yang berkuasa Pejabat-pejabat publik Mencontohkan Pelanggaran hukum Yang nyata-nyata Di depan masyarakat Jadi Dia bisa melanggar hukum Dengan privilege Masyarakat Yang kemudian dihukum Karena pelanggaran hukum Dan Penegar hukum Ini juga begitu Kalau ada pejabat Melanggar hukum Dia tidak apa-apain Tapi kalau rakyat kecil Cepat sekali Dia tidak Jadi ini kultur hukum Yang buruk Jadi legal culture Nah Terakhir Berangkali Kita masih kekurangan Yang namanya Jubir hukum Jurubicara hukum Jadi ini istilah saya saja Jurubicara hukum Kenapa? Kita membutuhkan Semakin banyak orang Yang mau Menjadikan hukum Itu sebagai Barometer tindakan Jadi tidak hanya Main kekuasaan Jadi kalau misalnya Berkomentar Ukurannya adalah ukuran Hukum Kalau bertindak Ukurannya ukuran hukum Jadi objektif Ada objektifikasi YY itu jelas Kenapa misalnya KM50 harus ditindak Bukan karena saya muslim Tapi ukurannya adalah hukum Kenapa Brigadir dia harus ditindak Harus diinvestigasi Ukurannya hukum Bukan karena saya Seorang Kristen misalnya Nah Dengan ukuran yang seperti itu Maka kita nanti Objektif Maka jurubicara Jurubicara hukum kita Macam-macam nih Jurubicara hukumnya Ada wartawan Kemudian ada Anggota-anggota Partai politik Ada media Dan lain sebagainya Itu punya ukuran yang sama Ada legal framework Yang bisa Dijadikan Basis Sehingga nanti Dialog di masyarakat Mengenai sebuah tindakan Yang harus Ditindak lanjuti Dengan proses penegakan Itu sama Tidak didasarkan Kepada perspektif Wah ini karena Islam Kita embat Ya kan Ini karena Kristen Kita gak usah belah Nah begitu Jadi harus Ada yang namanya The common language kita Ya The common platform kita Yaitu hukum Nah itu Hukum itu adalah Hukum yang sudah kita Sepakati sebagai Sesuatu yang objektif Gak mungkin kita Ada orang mati Matinya itu Tidak wajar Tidak ada proses Penegakan hukumnya Dalam kasus Saim 50 Itu kan yang Ditegakan hukumnya Kan hanya 4 Dua orang kan gratis Dianggap mati sia-sia Tidak ada proses Penegakan hukumnya Sama sekali Nah itu yang harus Kita pahami Oke lalu Kenapa Semua ini terjadi Saya melihat Ada beberapa Tantangan Atau hambatan Yang membuat Kemudian Masalah hukumnya Jadi runyang Rumit Kemudian tidak Memberikan warna Cerah Tidak memberikan Kepastian Membuat negeri kita Ini semakin Gak karuan Itu salah satunya Adalah Saya lihat Misalnya Soal Budaya Feudalisme Ya kan Budaya Feudalisme Ini Membuat kita Menjadi tidak bisa Menegakkan hukum Sebagai panglima Misalnya Feudalisme Dalam partai politik Mau dibikinlah Aturan partai politik Yang sedemokratis mungkin Tapi dengan Budaya Feudalisme Itu Itu bisa Dibaypas Oleh penguasa-penguasa Feudal Jadi Saya Mengutip Pak Jimlin Waktu saya interview Di podcast saya Ada Antara Status Misalnya partai politik Status tokoh-tokoh politik Pernyataan dia Dengan kenyataannya Semua partai politik Itu mengatakan Adalah partai yang demokratis Tapi Rupanya Demokratisnya Ala Korea Utara semua Kan Republik Demokratik Korea Ya kan Korea Selatan kan Tidak mengklaim Bahwa dia demokratis Yang mengklaim bahwa Republik Demokratik Of Korea Ternyata Direksannya Feudal Jadi Apa partai yang mengatakan Dia demokratis Tapi Direksannya Feudal Maka tidak heran Partai itu hanya dikuasai Orang-orang Perseorangan Dan Unfortunately Jangan-jangan sampai mati Sampai mati Partai itu hanya dikuasai oleh Satu orang Atau dua orang Dan tidak akan Bergantai Tidak ada yang namanya Sirkulasi kepemimpinan Secara Demokratis Nah itu Kuruktur Feudal Yang lainnya adalah Korupsi Korupsi ini Atau Fasted of interest Fasted interest Itu tidak akan membuat Proses penegakan hukum Penegak hukum Itu bisa bekerja profesional Orang kalau sudah disuap Ya kan Dalam kasus Sambu Misalnya Bagaimana ngototnya Wakil Direktur Resersi dan Kriminal Umum Polda Mitrujaya Untuk melindungi Sambu Ya Karena ternyata Sambu satu geng Sederhana saja Jadi kalau kita korup Maka tidak mungkin Hukum itu berlaku Baik untuk penegak hukumnya Maupun penegakan hukumnya Karena itu Itu yang juga harus Di address Untuk diselesaikan Termasuk Orang-orang yang Biasa menyalahgunakan Kekuasaan Jadi penyalahgunakan Kekuasaan ini Tidak hanya Ujung-ujungnya korupsi Tapi bisa juga Hanya sekedar Kelakuan buruk kita saja Yang sok kuasa Ya kan Untuk menunjukkan Pada orang Bahwa kita punya pengaruh Kan biasanya senang sekali Kita melanggar hukum kan Contoh misalnya dalam Budaya antri Kita akan bangga Kalau kita bisa Membypass antrian itu Kenapa? Karena kita orang berpengaruh Kan begitu Mulai dari Mulai dari Pengantin saja Ya kan Antri salaman pun Kita sudah biasa Melanggar hukum kan Orang antri panjang Berjam-jam Tiba-tiba Pejabat datang Langsung dia salaman Ya kan Nah hal-hal seperti itu Memang terlihat kecil Tapi itu menunjukkan Budaya kita Yang biasa Menggunakan Kekuasaan Untuk mendapatkan Keuntungan Kenikmatan Atau sekedar Untuk menunjukkan Bahwa saya orang peti Lalu Tapi Di antara semua itu Saya ingin mengatakan Kita tidak boleh Pesimistis Saya mencatat ada Beberapa modalitas Yang berangkali Bisa Tetap kita gunakan Untuk menegakkan Optimisme Dalam penegakan hukum kita Atau Wajah hukum Kita ke depan Misalnya modalitas itu Ruang demokrasi Yang masih tersisa Jadi kawan-kawan semua Terlepas dari Kritik terbesar Pada era pemerintah Sekarang ini dan sebelumnya Ya kalau saya bandingkan Ya lebih baik Dalam hal ruang demokrasi Jauh lebih baik Sekarang dibandingkan Era Orde baru Kalau Orde baru Diskusi seperti ini Sudah ditangkap Kita kan Tapi era seperti ini Masih ada ruang Rum Tapi Mereka yang berada di kekuasaan Tidak bisa membandingkan Dengan Orde baru Seperti kata Rocky Grung Misalnya Jokowi itu Terpilih dari Rahim reformasi Yang dia sendiri tidak ikut sebenarnya Dari rahim reformasi Dimana reformasi itu adalah Antitesis dari Kekuasaan otoriter Orde baru Asumsinya adalah Kolusi korupsi Nepotisme ditiadakan Kemudian Dwi fungsi abri Juga ditiadakan Demokrasi dan hukum Ditegakkan Dan lain sebagainya Jadi kalau seandainya Masih tersisa room Bagi demokrasi Walaupun saya katakan Itu merupakan Opportunity Atau peluang Atau kesempatan kita Tapi Miris rasanya Harusnya ruang demokrasi Itu makin lebar Bukan makin sempit Nah sekarang Tiga tahun terakhir ini Menurut Freedom House Kita bukan lagi negara bebas Bukan lagi negara free Tapi partly free Negara yang Separuh bebas Bayangkan Kalau keandainya Nanti kebebasan kita Makin Mengkerucut Makin kecil Kebebasan sipilnya Balik kepada Era kegelapan Autoritarianistik Nah ini yang kita Harus terus Memanfaatkan Ruang demokrasi Yang tersisa ini Untuk terus merangsak Walaupun ancamannya ada Reply Harun Channel Itu diancam Dikriminalisasi Sudah sering Bayangkan ya Ditunggu kapan Terpleset ngomongnya Bayangkan Kita ngomong Based on Rule and regulation Tetapi tetap saja Dicari kira-kira Kapan terpleset Ngomongnya Untuk diadukan Menyebabkan Berita bohong Menyebarkan kebencian Dan lain sebagainya Padahal Kita mengkritik Bayangkan Ada orang Ditangkap Ditahan Dihukum Diponis Karena dia menyampaikan Gagasan dan pendapat Kan miris negara kita Kan kalau begitu Oke Baik Berikutnya Ruang sedikit lagi ya Ruang yang masih tersisa Dipercepat ya bang Ya Kesadaran generasi baru Terhadap nilai-nilai baru Jadi kita harus mengandalkan Gen Apa itu Generasi-generasi baru ini Kalau saya kan milenial Di bawah milenial Ada gen Z Dan lain sebagainya Itu kita Mereka sudah punya Kesadaran terhadap nilai baru Religiositas misalnya Itu penting Bagaimana dengan Kesadaran religiositas Orang bisa membedakan Antara baik dan buruk Korup tidak korup Dan lain sebagainya Kesadaran yang Berasal bersumber Dari dalam dirinya sendiri Ya kan Nah karena itu Nilai-nilai religiositas itu Harus Terus ditingkatkan Pada generasi muda Ada juga yang punya Kesadaran lingkungan Environmental Consciousness misalnya Bahwa Kalau kita korup Yaitu Hutan ditebang Dan lain sebagainya Nah kesadaran akan Lingkungan ini juga akan Membawa bangsa kita Lebih baik dalam banyak hal Termasuk dalam penegakan Hukum nantinya Humanisme Juga begitu Kemudian kualitas SDM Menurut saya Juga akan menentukan Semakin berkualitas SDM Maka peluang Opportunity kita Untuk menegak Keputukan makin bisa Saya menganggap begitu Kenapa? Karena orang yang berkualitas Lebih mudah untuk Disadarkan Lebih mudah Untuk mencari peluang Dalam Memperjuangkan ekonominya Kan biasanya Kalau kita Kualitas SDM ini Bisa membuat Orang kemudian kalap Karena tidak banyak peluang Maka halal Haram Hantam Kira-kira begitu Tapi kalau misalnya Kualitas sumber daya manusianya Baik Maka barangkali dia jauh Akan lebih patuh pada hukum Karena dia lebih punya Pilihan Perkembangan ilmu Dan teknologi juga Bisa membuat Negara hukum kita Lebih baik Perkembangan internet Misalnya Media sosial Dan lain sebagainya Yang bisa mengontrol Kekuasaan Termasuk misalnya Dalam kasus Brigadier J ini Suara masyarakat The voice of the people itu Kan bisa sampai Ketelinga kekuasaan Itu bukan karena Disampaikan oleh Orang lingkar dekat Kekuasaan Tetapi disampaikan oleh Jurubicara-jurubicara Media sosial Yang memanfaatkan Media sosial Untuk menyampaikan Pesan-pesan ini Sehingga Didengarkan oleh Kekuasaan Nah karena itu Kita harus menjadi bagian Yang optimistik Dalam penegar Negara hukum ke depan Tahun 2024 Salah satunya Mudah-mudahan Gelora Atau partai Gelora Mau menggelorakan Tentang Negara yang Berdasarkan atas hukum Dan konsisten Dalam proses penegakan hukum Jadi kita Mudah-mudahan Dengan gelora Misalnya salah satunya Optimis Memandang 2024 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12